Nah kan, seperti yang gue bilang di video initial review, bahwa biasanya sepatu-sepatu basket budget serisnya si Under Armour itu nggak pernah sampai mengecewakan. What's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue, Fendi Brandwurst, di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas performance review sepatu basket Under Armour Lockdown 5. Let's start from traction. Tractionnya kalau untuk di lapangan indoor nggak ada masalah, meskipun nggak perfect bite, nggak perfect stop, masih ada slip-slipnya dikit karena tractionnya ini gampang sekali mengangkat debu. Jadi kalau lapangan indoornya memang yang nggak bersih-bersih banget, yang masih ada debu dikit, pasti abas kalian akan merasakan ada slight-slide dikit. Tapi nggak akan sampai mengganggu performa, masih sangat baik kalau untuk dipakai di lapangan indoor, baik pengereman dengan kaki samping maupun kaki depan, spin move itu semuanya ter-cover. Sedangkan kalau untuk di lapangan outdoor, di mana yang debunya lebih banyak pastinya kan, kalau dari lapangan indoor, itu slip-nya jadi semakin sering dan jadi lebih jauh lah slip-nya. Kalau di lapangan indoor mungkin cuma beberapa mili, mungkin kalau di lapangan outdoor kadang bisa hitungan senti. Tapi itu pun juga nggak sampai yang bikin gue kepleset, gue mainin sepatu ini di beberapa lapangan outdoor, dan nggak ada tuh momen di mana gue pas crossover kepleset gitu. Jadi dengan segala slip-slip-nya itu menurut gue masih bisa diandalkan di lapangan outdoor. Yang penting abas sekalian rajin-rajin wipe off aja. Dari segi durability juga menurut gue masih oke kalau mau dipakai untuk tempur di lapangan outdoor. Meskipun memang setelah beberapa kali pemakaian, kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya, ini jadi lebih melunak sih daripada waktu awal pertama kali kita unboxing. Tapi bisa abas lihat sendiri, traction pattern-nya sama sekali tidak ada yang terkikis, semuanya masih dalam kondisi yang baik, nggak ada yang botak juga. Kemudian bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang tidak squeaky. Untuk heel-to-toe transition-nya masih termasuk smooth, memang ya banyak sepatu basket yang lebih smooth lagi dari ini heel-to-toe transition-nya, tapi ini masih oke lah. Karena kalau abas kalian lihat, memang ini permukaan outsole-nya tuh agak flat ya. Tapi beruntung kebantu sama bagian heel sama bagian toe yang dibikin sedikit rounded. Kemudian kebantu lagi dengan flex groove yang ada di bagian outsole. Dan terakhir menurut gue kebantu lagi dengan adanya pemotongan bahan rubber outsole di bagian setengah ke belakang ini. Jadi udah langsung midsole-nya nih. Dengan bahan rubber outsole yang dipotong sedemikian banyak, yang dihilangkan sedemikian banyak, ini bikin sepatunya jadi lebih gampang nge-flex lagi. Jadi sepatu ini masih terhitung enak untuk main cepat. Next untuk cushioning, tidak ada yang spesial di bagian cushioning-nya, tapi menurut gue cukup-cukup aja. Dibilang soft juga enggak, dibilang bouncy ya adalah ada sedikit efek membal-nya. Gue tuh sedikit waktu break-in, jadi kalau untuk pertama kali abas kalian celupin kaki ke dalam sepatu ini, pasti nggak akan berasa enak, berasanya cushioning-nya masih keras. Tapi setelah beberapa kali pemakaian, cushioning-nya akan jadi semakin bouncy lah. Jadinya lebih enak daripada awal pertama kali pemakaian. Setup cushioning-nya juga tidak menghilangkan cord feel, perasaan kaki menapat dengan tanah itu masih dapet. Jadi untuk main gocek-gocek sama main cepat juga masih cocok. Impact protection juga standar, nggak bisa dibilang bagus, tapi juga nggak jelek. Jadi kalau gue pakai sepatu ini, tidak terlalu menyiksa lutut sih, tapi kalau gue pakainya kelamaan dan sangat intens, baru berasa tuh lututnya agak nyut-nyutan. Jadi impact protection-nya menurut gue masih ya di tengah-tengah lah. Jadi kalau bisa gue simpulkan tuh, kira-kira impact protection-nya kalau untuk pemain muda yang lututnya sangat amat sehat, pastinya ini cushioning-nya sangat amat cukup, udah terbilang enak. Tapi kalau untuk pemain tuir, kalau yang lututnya masih sehat mungkin masih oke, tapi kalau yang lututnya udah bermasalah, itu nggak akan oke sih pakai sepatu ini. Kemudian untuk materialnya, surprisingly bahan sintetik leather di uppernya ini sama sekali tidak membutuhkan waktu break-in yang sangat lama. Memang material sintetik leather-nya ini dari pertama kali gue unboxing udah berasa cukup lentur sih. Sehingga ketika bas kalian pakai sepatu ini tuh, paling cuma butuh satu game, itu udah break-in. Udah enak, bahan sintetik leather-nya sama sekali tidak mengganggu pergerakan, nggak kaku. Yang kurang breathable itu cuma di bagian toe. Meskipun mereka udah kasih ventilasi udara ya di bagian toe, dibolong-bolongin, tapi menurut gue masih panas sih. Masih cukup bikin kaki bagian toe peringetan. Tapi untuk yang area lain selain toe, menurut gue nggak panas sama sekali. Karena di bagian lidahnya ini udah ada bahan mesh, terus di bagian samping kanan-kiri juga ada jendela mesh-nya juga. Jadi yang panas tuh cuma di bagian toe. Material talinya juga termasuk aman, nggak gampang lepas. Gue cuma cukup ikat satu kali doang. Terus padding lidahnya juga menurut gue ya cukup-cukup aja sih ketika gue ngencengin tali sepatu, nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Dan padded collernya juga menurut gue udah tebel. Selama pakai sepatu ini gue tidak merasakan adanya heel slit. Terus seputaran ankle juga feels-nya nyaman. Untuk fit-nya ini sama aja dengan sizing sepatu basket Nike. Jadi biasanya gue Nike pakai 4-3, di sepatu basket Under Armour pun gue selalu pakai 4-3. Dan nggak pernah ada masalah sih sejauh ini. Kaki normal berarti cukup true to size. Tapi kalau yang kaki lebar kemungkinan ada yang butuh up size setengah. Tapi kalau memang yang demen fit-nya lebih nge-press mungkin nggak perlu up size. Karena di gue pun ini masih ada sisa ruangan sedikit. Di bagian toe, di bagian atasnya pun juga ada sedikit bubbly tapi nggak yang sampai parah. Kanan kirinya pas-pas aja. Jadi kemungkinan kalau untuk yang kakinya lebar, kalau nggak up size ini bakalan dapet 1-to-1 fit. Tapi buat abah sekalian yang nggak senang 1-to-1 fit, yang senang ada sedikit space berapa mili gitu. Kayak gue, gue demennya tuh yang sedikit ada space. Jadi sepatu ini menurut gue udah oke banget sih fit-nya. Itu bisa up size setengah tuh buat yang kaki lebar tapi pengen sedikit ada space. Untuk lockdownnya masih terbilang oke, memang nothing special sih tapi masih oke lah. Memang di sini lockdownnya sangat amat mengandalkan iketan tali doang kan ya. Nggak ada kayak rubber di bagian dalamnya, nggak ada apalah penalian yang pakai flywire gitu-gitu. Jadi memang mostly mengandalkan iketan tali doang. Bisa dibilang teknologi lockdownnya ini masih sangat amat jadul, masih sangat amat old school. Nggak sampai jelek karena dengan ngencengin iketan tali aja, itu menurut gue udah cukup oke dan tidak ada masalah heel slip juga. Jadi ya cukup-cukup aja lah. Terakhir, untuk supportnya. Dengan material sintetik leather yang segini banyak, tentunya ini sangat amat menunjang supportnya. Nah, untuk pergerakan pengereman dengan kaki depan itu udah ketahan sama overlap outsole yang ada di bagian toe. Terus juga bagian toe-nya penuh dengan bahan sintetik leather. Sehingga kaki kita ketika ngerem dengan kaki depan itu udah kejaga. Terus juga pengereman dengan kaki samping lateral movement, crossover-crossover. Itu juga udah kejaga sama bahan sintetik leather-nya. Kaki kita sama sekali, nggak berasa mau keluar-keluar gitu. Untuk support bagian belakang, menurut gue dengan heel counter yang masih terbilang soft ini, tidak sekeras punya brand Nike. Tapi menurut gue ini masih cukup-cukup aja sih. Ankle gue masih berasa aman-aman aja. Dan untuk base-nya sepatu ini juga, meskipun tidak ada outrigger, tapi termasuk lumayan lebar. Sehingga ketika gue lompat-lompat gitu, itu mendaratnya masih berasa stabil. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Under Armour Lockdown 5 ini. Menurut gue dengan harga Rp 999.000. Masih worth it lah, masih worth it. Masih aman untuk penggunaan main basket yang intens untuk tanding, segala macem. Menurut gue ini masih aman banget. Buat abah sekalian yang pengen pop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link-nya di deskripsi video ini. Cek aja klik link tersebut, nanti abah sekalian akan langsung diarahkan ke website-nya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher ASUPAN BASKET pada saat akan check out, supaya BASK kalian dapat promo free wangkir up to Rp 50.000. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus, supaya gue tetap semangat bikin konten-konten basket selanjutnya. Dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Fenty Brainwars. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sukan basket Anda minggu ini cukup. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax